Halo selamat malam Di level story yang ke sembilan Dalam rangka menyambut World Ocean Day Jadi Malam ini Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Teman-teman dari Komunitas Smiling Coral yang ada di Kepulauan Seribu Jadi Komunitas Smiling Coral ini Melakukan Kegiatan tentang Adopsi 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 termu karang Adopsi karang Untuk rehabilitasi di Kepulauan Seribu Nah ini Smiling Coral udah join Bang Herman Tapi Gak bisa di Ajak join nih Kayaknya joinnya harus pake HP nih Bang Hehehe Wedeh Bang Nasir Apa kabar Udah di Depok nih ya Sampai kapan di Depok Bang Gak ke Hokkaido Belum Hehehe Nah kita masih nunggu Nah kita masih nunggu Dari teman-teman Smiling Coral nih Kalau Saya belum bisa invite nih Karena Harus pake Pake HP nih Mana nih Bang Herman ya nih Bang Yang Smiling Coral Joinnya harus pake HP Gak bisa pake Apa Laptop Supaya bisa diundang Nah Smiling Coral ini Apa Komunitas ya Yang Bergerak di Edu Turism Edu Turism Dia Ah oke Udah ada nih Kita masih nunggu Kita invite Dari Smiling Coralnya Jadi Tukup menarik Halo Bang Halo Bang Bang Begin Selamat malam 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 Gimana kabar Bang Sehat Baik Alhamdulillah Gimana Bang Begin Ketemunya di Dunia Maya nih Padahal Setiap Ini Kepulau terus ya Sehat Bang Menarik Halo Bang Halo Halo Bang Halo Bang Bang Begin Selamat malam 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 Gimana kabar Bang Sehat Baik Alhamdulillah Gimana Bang Begin Ketemunya di Oke Bang Bang Gimana 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 Amankah Aman 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 Bang Begin Pulau lagi Bersahabat cuacanya Saat ini Alhamdulillah Alhamdulillah Nah Bang Terus 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 Ngerjain Apa sih Di Pulau Seribu Silahkan Bang Baik Bang Begin Selamat malam Semua Selamat malam Semua Perkenalkan Saya Herman Herman Shah Saya Ketua Smiling Smiling Koral Indonesia Jadi Smiling Koral Indonesia Ini Bang Begin Awalnya Ini Adalah Agen Perjalanan Wisata Sebenarnya Oke Lalu Jadi Memang kita Menjual paket-paket Ekowisata Ekoturism Yang di dalamnya Gak cuma Menikmati Keindahan Tapi juga Ada atraksi Atraksi Wisata Yang arahnya Kekonservasi Seperti Adopsi Koral Adopsi Manggrup Lalu Kita juga Ada Adopsi Lamun Seperti itu Nah Pada 2019 Kami dibentuk Menjadi kelompok Binaan Taman Nasional Kepulauan Seribu Dibergerak Di bidang lingkungan Apa namanya Kita bergerak Di bidang riset Jadi kita memang Fokus di riset Rumbu Karang Lalu kita juga Mengembangkan Ekowisata Ekoturism Nah Dengan ekoturism itu Kami menargetkan Akan Bisa Mengedukasi Banyak orang ya Terutama Wisatawan Dan masyarakat umum Lalu kami juga Bagaimana caranya Dengan ekoturism itu Bisa Terus Melakukan kegiatan Konservasi Dengan kontribusi Dari orang-orang Dari masyarakat umum Dengan pengembangan Adopsi koral Jadi Bagaimana kami Kami bisa Melakukan Kegiatan Pemulihan Ekosistem Yang tidak hanya Dari anggaran kami Tapi juga orang Terut berkontribusi Lalu kami juga Tidak hanya itu Bagaimana caranya Kami juga Memberikan Pemasukan Ekonomi Kepada masyarakat Dengan Kegiatan Ekoturism itu Selama ini Dengan kegiatan Kegiatan penanaman Manggup Laamun Lalu Karang Masyarakat terbantu Jadi memang Kita menciptakan Seperti Blue economy Jadi memang Menciptakan Labangan kerja Pemasukan Ekonomi Masyarakat Yang arahnya Kita pengen Ada kemandirian Dan Kesejahteraan Masyarakat Lalu pada tahun 2020 Ya ya Gimana Bang Mantap Mantap Bang Nah Pada tahun 2020 Kami Sudah Apa namanya Naik tingkat Dari kelompok Menjadi Sebuah Perkumpulan Semacam Lembaga Masyarakat Pada tahun 2001 Keluar SK nya Maksudnya Badan hukumnya Dan Untuk menguatkan kami Di bidang Kegiatan-kegiatan Nanti Yang arahnya Mungkin kami Mengerjakan Projek-projek Besar Gitu kan Lalu Ada beberapa Juga Kerjasama-kerjasama Dengan swasta Atau pemerintah Nah Selama ini Kami Kami Mengembangkan Apa namanya Wisata Adopsi Karang Jadi memang Ini Ini Kami Apa namanya Melakukan ini Ya itu Arahnya tadi Seperti kami Mau Mengedukasi Kami mau Terus Melakukan Kegiatan Konservasi Lalu kami Juga ingin Membantu Masyarakat Di Sosial Ekonomi Gitu kan Alhamdulillah 2019 Sampai 2021 Seluas 100 meter persegi Terumbu Karang Telah kami pulihkan Dan memberikan Pendapatan Ekonomi Kelompok Sebanyak 30 orang Kurang lebih 1 juta 1 juta 500 per bulan Seperti itu Mantap Di tengah Pandemi Bang Kita Masih Semenjak Ditutup Apa namanya Karena virus Corona Karena lockdown Kita Pemasukan Dari Adopsi Koral itu Bang Jadi memang Kelompok Pemasukannya Dari itu Seperti itu Mantap lah Itu ya Berarti Banyak ya Yang udah Dilakukan Dan Sebenarnya Memang Ada pertanyaan Bang Selama ini kan Terutama ke saya kan Ini mungkin Gak Apa Kayak Kegiatan Rehabilitasi Ini Bisa Menjadi Apa Aspek Apa sih Penambahan Ekonomi Dan Pendapatan Alternatif Oleh masyarakat Ternyata Pengalaman Dari Semaling Koral Itu Bisa Bang Bisa Sangat Bisa Kalau bisa Cerita Bang Untuk Smiling Koral Ini Anggotanya Apa sih Komunitasnya Itu Biasanya Sehari-hari Apa Bang Aktifitasnya Jadi Ada beberapa Tipe Anggota Kita Ada Memang Teman-teman Yang Menganggur Anak-anak Muda Yang Menganggur Jadi Sekolah Habis Lulus sekolah Mereka Tidak punya Pekerjaan Itu yang Kita tarik Lalu Ada 50% Ada nelayan Memang Nelayan-nelayan Yang biasa Memancing Juga ada Nelayan-nelayan Apa namanya Jaring Sebagian besar Kita juga Sudah menarik Nelayan-nelayan Yang tadinya Merusak Bang Begen Contoh Kayak Nelayan Murami Satu dua orang Lama-lama Ikut kita Kita Rubah Menset Mereka Lalu Akhirnya Dengan Pendekatan-pendekatan Mereka Ikut Jadi Ikut Program kita Dan Ikut Menjadi Anggota Kita Seperti itu Luar biasa Ini Semang Koral Menjadi Alternatif Buat Pendapatan Masyarakat Yang Paling Penting Itu Mengkampanyekan Kegiatan Restorasi Rehabilitasi Terumbukara Rehabilitasi Terumbukara Iya Bang Bisa Diceritakan Gak Kira-kira Apa ya Yang Di awal-awal kan Pasti Susah ya Di awal-awal kan Ini Jalannya kan Agak Susah Apa aja Kendala-kendalanya Bang Ini bisa di-share Kali Ke teman-teman Siapa tahu Punya masalah Yang sama Terus Gimana cara Ngatasi masalah itu Bang Baik Jadi memang Kita sangat Berkendala Banyak sekali Kendala Kendala yang paling Utama adalah Ekonomi Bang Jadi Teman-teman ini kan Perlu Mereka kerja Mereka harus Berusaha Bekerja Di Semaring Koran ini Membuat media Segala macem Lalu Membudi daya karang Seperti itu kan Dan Menset mereka Mereka harus dapat Uang Seperti itu Bang Nah itu yang paling Sangat-sangat Dilema ya Karena memang kita Perlu Apa namanya Bisa Mengganti Keuangan mereka Pada saat Ya mereka Nggak Ngelaut Dan mengikutin Kegiatan kita Dan saya berpikir Yang paling Instant Dan yang paling Mudah Kalau kita Apa namanya Mengembangkan Ya dengan Ekoturism Jadi memang Langsung Begitu kan Uang ada Dan memang Dapat dinikmati Secara langsung Gitu kan Dengan Apa namanya Yang tadi itu Pengembangan Adopsi itu Jadi mereka Budi daya Lalu kita Memasarkan Para wisatawan Dan mereka Ikut program Adopsi Dan uang itu Langsung bisa Dinikmati Gitu dengan Teman-teman Seperti itu Tanpa harus Apa namanya Mengganggu Kegiatan-kegiatan kita Jadi memang Kegiatan itu Tetap berjalan Tapi kita juga Tetap memberikan Pemasukan ekonomi Pada kelompok Gitu Itu aja sebenarnya Kendala utama kita Menyangkut tentang Apa namanya Program-program kita Jadi memang Mereka harus Harus punya Pemasukan ya Untuk mengganti Sehari-hari mereka Enggak ngelaut Gitu kan Selama ini Oh Seperti memang Benar-benar Ini aspek Apa ya Ekonomi ini Ekonomi ini Sangat penting Untuk di Kasus Apa Seribu ya Iya Benar Gini Bang Kan Tadi Selama Kan aku Lihat nih Semaling koral Dia Apa ya Melakukan Kayak Transplantasi Itu metodenya Agak Agak Berbeda Kira-kira Ada ceritanya Dari metode itu Bang Ya Jadi Memang Kita Dibilang Buat metode Juga enggak Bang Begin Tapi Kita juga Melalui proses Yang panjang Kita punya metode Yang namanya Kita panggil Rocklife Jadi memang Dari batuan Dari batuan mati Dari batuan karang Dari karang mati Yang lama Waktu lama Dan secara Ini dia alami Memang dari Kalsiumnya Sekarang ini Nah Jadi meteor ini Sebenarnya sudah dikembangkan ya Yang biasa dipanggil Rockville ya Bang Bang Begin ya Yang dari karang-karang mati Kalau enggak salah Cuma kami modip Kami modip Kami tambah lagi Menyesuaikan dengan kontur perairan Karena rock Rockville itu Terlalu Terlalu rendah Atau Gampang Tersapu Pasir gitu kan Maka kami agak tinggiin Dan kami Membuat modip Seperti Coran di bawah Gitu kan Terus kami agak tinggi Kami buat tinggi gitu kan Dengan Menempel Atau Menyusun bangunan-bangunan Suplah tadi gitu Lalu kami tambahkan Sedikit Apa Paralon Nah Ternyata Metode itu Cocok gitu loh Bagus Bang Begin Nah Makanya kita Kita coba Namain dengan As kita gitu kan Karena kita Merasa kita merancang kan Jadi kita namakan itu Metode rock life Jadi memang Inisiatif Teman-teman Rock life Jadi memang Batuan Lang kita hidupkan kembali Rock Iya dong Memang Gini loh Bang Teman-teman di Lapangan ini Sebenarnya Ilmunya itu Ada di lapangan Karena kan Dari pengalaman Dan Apa ya Coba-cobanya Kan sebenarnya Kayak kami ini Peneliti kan Coba-coba juga Nah mungkin Karena kalau kita kan Kalau peneliti di kampus Sebelum coba-coba Baca-baca dulu Jurnal Baca-baca dulu Benar Jadi Kami juga coba-coba Bang Pengen Kemungkinan berhasilnya Lebih besar Misalnya Kalau kita di kampus Sedangkan abang-abang nih Di lapangan kan Karena punya banyak waktu Di lapangan Benar sekali Jadi Coba-cobanya Lebih banyak Lebih banyak Itu aja bedanya Jadi Memang Gini Bang Sebenarnya Untuk rehabilitasi Terumbu Karang Itu Indonesia Ini merupakan Tempat yang paling besar Di dunia Dan tempat uji coba Yang paling besar juga Semua metode itu Ada di Indonesia Bang Dan banyak juga Apa Dikembangkan di berbagai Daerah Gitu loh Benar Benar Jadi jangan Apa Masing-masing Apa Tempat itu Dia punya kehasannya Kan misalnya Kayak teman-teman Semaling koral Di Pulau Seribu Yang Sedimentasinya Tinggi kan Iya Benar Kalau dia terlalu Rendah Dia akan Ketutup Sama pasir Ketutup Sama pasir Kalau terlalu tinggi Dia mungkin Panas Misalnya Itu kan Iya Itu juga Berapa lama Bang Coba-coba itu Bang Jadi Kita Coba-coba Cuma Satu bulanan Ya Bang Begin Jadi memang Kita pertama kali Nanam Awal nanam Wah ini mati Karena ketutup pasir Lalu akhirnya Kita mikir kan Kita mikir Oh Jadi coba Kita tinggikan Setelah kita coba Kita coba Modif Selama Seminggu Akhirnya kita coba Berhasil ternyata Bang Begin Sukses Kita coba lagi Sebanyak Kita cetak banyak Dan semua Ternyata Bagus pertumbuhannya Makanya Kami coba Yang ini dulu lah Metode ini Sejauh ini Gitu kan Nah Bang Kan udah Adopsi Karang Ini kan Udah Udah lama ya Iya Itu Siapa aja Yang Mengadopsi Bang Nah Terus Sistemnya Seperti apa sih Adopsi Karang Dengan Kalau bareng Teman-teman Smiling Koral Gitu Ya Baik Bang Begin Selama ini Kita Yang Melakukan Adopsi Jadi yang Yang ikut Program adopsi Kita ini Yang paling banyak Itu wisatawan Bang Wisatawan yang datang Ke Pulau Pramuka Misalkan Lokasi kita di Pulau Pramuka Jadi wisatawan yang datang Ke Pulau Pramuka Itu paling banyak Hampir 60% Lalu Komunitas-komunitas Jadi kita memang Bekerja sama dengan Komunitas Jadi kami Bermitra Lalu mereka mencari Teman-teman ya Mencari masa Di media-masa Di media gitu kan Dan mereka Yang akan Mengkoordinir ke kita Gitu Jadi kita yang akan Melaksanakan Seperti itu Itu juga Banyak juga Kita Bekerja sama dengan Komunitas-komunitas Di luar Utama di darat Yang bukan di Pulau Seribu Lalu juga kami Bekerja sama dengan Pelaku-pelaku wisata Misalnya Ada di Di sini juga Agustin Finisi Kayak gitu-gitu Apa namanya Jadi memang Kita coba Semua kita rangkul Di Kepulauan Seribu ini Dan semua Kalau bisa ya Terlibat gitu Tapi memang Yang mempunyai Aktifitas-aktifitas Berwisata di sini Kebanyakan Mengbegin Kayak gitu Jadi Jadi kalau Misalnya Ini kami Gak nerima Kayak misalnya CSR Atau Bantuan pemerintah Gitu Memang khusus untuk Berdaya sendiri Gitu kan Dengan Ya tadi Pengembangan ekowisata Tadi Seperti itu Bang Begin Wah luar biasa Ini Artinya gini Bang Ini kalau Menurut saya ya Ini kan suatu Contoh Apa ya Kemandirian ya Kemandirian Masyarakat Dalam Yang pertama kan Value-nya Rehabilitasi Tumbukarang kan Tetap jalan Ya Benar Dari sisi Ekonomi Juga Menghasilkan Menghasilkan Sangat Baik Contohnya Gitu Kira-kira Gimana ini Ngerangkul Meyakinkan Teman-teman itu Untuk bergabung Gimana Bang Awal-awalnya Tadi saya Saya Lupa jawab ya Jadi yang tadi Bang bagian pertanyaannya Bagaimana sistemnya Gitu kan Jadi memang Teman-teman itu Kita tawarkan paket Penanaman Ada yang Satu Baby Coral Dan ada juga Ada yang Satu Media Jadi Satu media Rocklife itu Bisa Ada Tujuh Sampai Delapan Baby Coral Ada juga Apa namanya Yang satu Baby Coral Tapi Mereka bukan Seperti membeli Membeli karang Seperti itu Atau membeli Baby Coral Tapi Mereka hanya Membayar Uang perawatan Karena mereka Menitipkan Baby Coral Ke kami Gitu kan Jadi memang Menyakinkan Orang itu Agak sulit Bang Begen Tapi Sekarang-sekarang Ini malah Lebih mudah Seperti itu Yang pertama Kita perlu Iya Jadi yang pertama Kita pandai Meyakinkan Para wisatawan Kalau Mereka Mengikuti Adopsi ini Mereka banyak sekali Dapat manfaat Dari kegiatan Adopsi ini Gitu kan Yang paling Penting Ya Nama mereka Ada Di Media Rock Club Ya kan Itu suatu Kebanggaan Lalu kami Sangat mengapresiasi Dengan memberikan Apa namanya Sertifikat Karena Sesuatu Apresiasi itu Sangat Istilahnya Sangat Apa ya Ya Sangat berharga Buat Pengadopsi Gitu kan Lalu Kami juga Meyakinkan mereka Dengan Memberikan foto-foto Pertumbuhan Jadi Ketika mereka Jadi ketika mereka Menanam ke kita Mengikuti paket kita Kita akan Memberikan foto Pertumbuhan Si baby koralnya Selama setahun Kita laporkan Tiga bulan sekali Bang Begen Jadi mereka Bisa Kalau memang Mereka Bisa langsung Lihat Kita kirimkan Ke mereka Foto-fotonya Seperti itu Perkembangannya Lalu ya Dengan Tentunya Dengan edukasi juga Dengan Kami memberikan Bahwa Dengan anda Mengadopsi karang Anda sudah Menyelamatkan Terumbu karang Seperti itu kan Dengan Adopsi karang Teman-teman Sudah Ikut Dalam Aksi Pemulihan Ekosistem Terumbu karang Dengan Mengadopsi karang Teman-teman Ikut Menjaga Keenekaragaman Hayati Laut Indonesia Karena Menjaga Habitat Biotalaut Seperti itu Lalu Dengan Menjaga Terumbu karang Teman-teman Membantu Apa namanya Memberikan Produktif Mengembalikan Produktivitas Ikan Yang ada Di Kepulauan Seribu Seperti itu Lalu Yang terakhir Dengan Mereka Ikut Adopsi karang Mereka Membantu Para nelayan Ekonomi Nelayan Pembudidaya Seperti itu Bang Jadi Karang-karangnya Memang Disiapkan juga Untuk Adopsi Yang sudah Dibudidaya Ya Jadi kita Memang Semua Budidaya Bang Tidak ada Yang diambil Dari Dari Kegiatan Ini Siapa Aja Si yang Terlibat Profesi Apa Aja Yang terlibat Terus Perannya Apa Baik Jadi Karang-karang Ini Kita Kita Bermitra Jadi bermitra Antara kelompok Misalnya kami Dengan Pernitas Jadi memang Ada Perkumpulan Apa namanya Nelayan Pebudidaya Karanghias Dan Ikan hias Itu di Kepulau Panggang Itu ada bang Namanya Pernitas Jadi kami Membeli Bukannya membeli ya Mengganti perawatan Ke mereka Dengan Istilahnya Kami memberikan Uang perawatan Ke mereka Dan mereka memberikan Baby coral Seperti itu kan Lalu Ya Teman-teman Nelayan lain ya Yang tadinya Nggak tertarik Untuk Ikut Apa namanya Program kita Jadi ikut program kita Dan mereka ikut Budidaya juga Gitu loh Membuat Apa namanya Iya Membuat Budidaya Karang juga Kenapa enggak Kita berikan peluang Buat nelayan Daripada Misalnya Dia ikut Nelayan kompesor Kita tarik Jadi Pembudidaya Karang Seperti itu Ya lalu Teman-teman Yang nganggur-nganggur Ini nih Anak-anak muda Yang nganggur Ini kan Kita berdayakan Bang Begin Karena Gimanapun juga Mereka itu aktif Di media sosial Dan Dan ya Buat Keuntungan mereka Sumber Pemasukan mereka Menjadi lapangan Pekerjaan Untuk Mereka-mereka ini Yang belum bekerja Seperti itu Bang Begin Dan yang paling penting Adalah Dengan kami Menjual paket ini Ya berdapat juga Jadi kami punya tamu Memesan Homestay Catering Seperti itu Bang Alat snorkeling Terus Kapal snorkeling Seperti itu Semua Banyak sekali Apa namanya Peran dari Kegiatan ini Sebenarnya Yang bisa dinikmati Oleh masyarakat Makanya Saya bilang Kita Perlu memiliki Sosial ekonomi Masyarakat juga Gitu kan Selain kita melakukan Kegiatan konservasi ini Seperti itu Bang Begin Berarti yang terlibat ini Lebih banyak Teman-teman Dari pulau ya Bukan Dari pulau Dari pulau semua Ya Bukan dari luar Karena saya sendiri Orang pulau Bang Begin Asli orang pulau Ya Mau mengembangkan pulau Gitu kan Juga logatnya Udah Nggak kelihatan itu Ya Saya lama Lama di Jakarta Bang Begin Jadi Sedikit-sedikit Terkukis Kayaknya Ngomongnya Ini Apa Yang iku Banyak Bang Oh iya Betul Yang iku Banyak Bang Begin Udah hafal Ini Ya Bang Begin Seperti itu Jadi Saya Punya inisiatif Bagaimana Bermanfaat Untuk Lingkungan Dan masyarakat Ini Masyarakat Yang Membedayakan Sekarang Disana Ya Benar Membedayakan Teman-teman Yang Apa Belum Sebenarnya Tidak Berarti sekarang Apa tuh Namanya Jadi Kalau Kalau Dilihat Berarti Bang Teman-teman Semaling Koral Ini kan Apa istilah Kalau zaman sekarang Kan Sosioprener Jadi Mengajak Orang banyak Dengan Aktifitas Dan Menghasilkan Perekonomian Seperti itu Perekonomian Benar Bang Begin Terus Gini Bang Dari Kegiatan-kegiatan Ini Kan Melihara Karang Itu Apa Gak mudah Ya Gak mudah Benar Selama ini tuh Gimana tuh Proses Pemeliharaan Karang Oleh teman-teman Semaling Koral Mungkin Disini Banyak teman-teman Yang bisa belajar juga Apa sih Kalau habis kita Transplant Apa sih Yang harus Setelah Supaya Karang Kita itu Hidup Baik Ya Bang Begin Jadi memang Yang paling Apa namanya Sakral dari Sebuah Kegiatan Transplantasi Adalah Monitoring Dan Perawatan Jadi Kalau Menanamnya Itu Mudah Tapi Ketika Merawatnya Itu yang Susah Paling Susah Jadi Berhasilnya Suksesnya Suatu Baby Koral Di alam Yang kita Sudah tanam Itu Dari perawatan Bang Begin Jadi memang Kita sudah Menganggarkan Dari Harga paket Adopsi itu Jadi Setahun itu Kita Setiap bulan Itu membersihkan Atau merawat Si Baby Koral ini Biasanya Dari Kompetitor Kompetitor Kayak Makro Alga Dan Biota Laut Lainnya Biasanya Kita Bersihkan Kalau Enggak Dibersihkan Itu Ada Kemungkinan Baby Koral ini Akan Kalah Bersaing Dengan Alga Dan Biota Laut Lainnya Sebagai Kompetitor Seperti Itu Dan Kami Rutin Rutin Melakukan Kegiatan Monitoring Dan Perawatan Setiap bulan Sambil Kami juga Jadi Sambil Kita Memantau Atau Memberikan Laporan Dan Kami Juga Membersihkan Sekarang Itu Dari Kompetitor Bang Begin Yang penting Perawatan Bang Begin Biar Sekarangnya Tetap Sangat Sepakat Dengan Bang Herman Karena Saya Saya Juga Sering Ditanya Sama Orang Metode Apa Yang Paling Bagus Untuk Transplant Saya Bilang Metode Transplant Itu Cuma Motong Sama Nempelin Nah Tapi Itu Jadi Banyak Orang Ngejar Kesananya Padahal Tadi Sepakat Yang Abang Katakan Kunci Keberhasilan Apa Restorasi Rehabilitasi Itu Ada Orang Yang Merawat Merawat Benar Itu kan Baru Titik Nol Kan Titik Nol Benar Itu baru Permulaan Untuk Rehabilitasi Tapi Itu Titik Nol Kita Menghidupkan Sesuatu Yang Memelihara Sesuatu Yang Memang Kita Ingin Pelihara Seperti Itu Jadi Ini pengalaman Yang bagus Juga Dari Teman-teman Maling Koral Apa Bahwa Ya Udah ketahuan nih Kalau mau sukses Ya perawatan Perawatan Betul Dan Dan saya Surprise juga Bahwa Di Smiling Koral Itu Memasukkan Dana Ya Untuk Perawatan Satu tahun Kira-kira Berapa persen Itu dari Biaya total Biaya Biasanya Kita Sudah Berapa Kali Ganti Apa Namanya Anggaran Anggaran Gitu Bang Bagian Kadang-kadang Gak cukup Gitu Kan Itu Juga Prosesnya Panjang Setelah Kita Tepatnya Itu Ya Di 30% Dari Anggaran Keseluruhan Ya Karena Itu pun Kita Kita Strategikan Biar Teman-teman Juga Dapat Penghasilan Pas Mereka Monitoring Seperti itu Bang Begin Ya Harus Harus Jadi 30% Dari Harga Paket Penanaman Itu Kita Alokasikan Untuk Monitoring Mantap Ini Buat Saya Sendiri Ini Pembelajaran Baru Bahwa Strategi Strategi Ekonomi Yang Dipakai Oleh Teman-teman Semaling Koral Ini Dan Sampai Sekarang Cukup Cukup Berhasil Teman-teman Bisa Tetap Survive Walaupun Di Masa Pandemi Bisa Cerita Bidanya Sebelum Masih Sudah Pandemi Dari Segi Kesejahteraan Atau Apa Dari Teman-teman Semaling Korang Seberapa Pengaruh Pandemi Ini Sangat Berpengaruh Yang pertama Ketika Sebelum Pandemi Itu Banyak Sekali Pengunjung Dan Kita Gampang Untuk Mencari Wisatawan Bang Begin Ketika Pandemi Ini Kita Harus Berjuang Walaupun Dengan Virtual Seperti itu Kan Dengan Event-event Yang Kita Buat Sebagai Pancingan Untuk Teman-teman Bukontribusi Sangat Turun Drastis Pemasukan Kami Ketika Pandemi Memang Sedang Pandemi Seperti itu Tapi Kalau Menurut kami Yang Tidak Terlalu Berpengaruh Ketika Kita Sudah Bisa Mengembangkan Seperti Virtual Menanam Secara Live Di IG Saya sering Penanaman Semaling Koral Seru Keren Ya Itu Juga Suatu Strategi Yang Kami Lakukan Kita Harus Terus Berkontribusi Bagi Terumbu Karang Dan Bagi Ekonomi Masyarakat Sangat Berpengaruh Menurut saya Bang Tapi Masih Bisa Ada Penghasilan Dengan Strategi Online Yang Seperti Itu Ini Beruntung Juga Pulau Sinyalnya Bagus Betul Pusat Pemerintahan Pramuka Pusat Pemerintahan Mestinya Harus Bagus Dari Sisi Kreativitas Ini Cukup Diacungin Jempol Benar Switch Dan Memanfaatkan Kondisi Yang Ada Jadi Tadi Sudah Berapa 100 Meter Persegi Yang Sudah Di Kita Belum Ukur Bang Tapi Kita Punya Transact Permanen Jadi Memang Yang Kita Pasang Sudah Hampir Mendekati Transact Permanen Itu Jadi Memang Perkiraan Sudah 100 Meter Persegi Gitu Kan Dengan Lebar Dan Ininya Nah Itu Tempatnya Gimana Bang Disuruh Visi Atau Gimana Gitu Jadi Penantuan Lokasi Kami Pada Saat Pertama Kali Melakukan Kegiatan Transplant Yang Pertama Tentunya Kami Survei Dulu Keadaan Bia Ekologinya Terus Mungkin Fisikal Kimia Perairannya Seperti Itu Lalu Yang Kedua Kami Ngerasa Lokasi Ini Harus Dekat Harus Sudah Diawasi Terus Lokasi Juga Apa Namanya Aman Seperti Itu Dan Kami Emang Berencana Untuk Membuat Kororib Education Center Yang Gak Jauh Dari Pusat Wisata Nah Kalau Kami Harus Menyebrang Kan Sesuatu Yang Agak Ini Lagi Ya Agak Ribet Dan Orang Juga Pasti Akan Males Harus Nyewak Apa Lagi Males Memang Sesuatu Yang Kami Kami Spesialkan Memang Kami Membuat Polarib Education Center Jadi Wisatawan Wisatawan Bisa Langsung Belajar Disitu Gitu Kan Kita Memberikan Edukasi Kepada Wisatawan Ya Itu Aja Pertimbangan Apa Namanya Lokasi Yang Kami Kami Pilih Gitu Kan Ternyata Hasil Dari Hasil Riset Itu Masih Bagus Untuk Pertumbuhan Karang Jadi Kami Coba Seperti Itu Bang Baik Nah Ini Bagus Teman Teman Yang Di Live Bahwa Kalau Kita Mau Buat Edukasi Kemudian Ada Dari Sisi Perekonomian Juga Dan Faktor Pengawasan Dan Keterjangkauan Itu Menjadi Penting Juga Supaya Kita Lebih Mudah Mengawas Dan Terutama Dalam Perawatan Jadi Kita Tidak Perlu Repot Repot Jadi Ini Buat Teman Teman Yang Mau Ngembangin Wisata Kaitannya Dengan Restorasi Turmukarang Pilihlah Lokasi Lokasi Yang Apa Ya Effort Tidak Tidak Terlalu Banyak Jadi Kita Mudah Pengawasannya Dan Mudah Perawatannya Seperti Itu Dan Nanti Bisa Gampang Juga Nunjukin Ke Orang Ya Bang Ya Itu Itu Yang Paling Penting Seperti Itu Jadi Tidak Perlu Jauh Jauh Iya Itu sih Yang Menjadi Nilai Jual Jual Bang Sebenarnya Di kami Iya Jadi Apa Memang Strategi Strategi Seperti Ini Perlu Apa Ini Sangat Sebenarnya Opsional Ya Bang Karena Di beberapa Daerah Itu Ada Pengaturan Juga Bang Oh Ini Zonasi Untuk Apa Misalnya Bulidaya Ini Zonasi Oke Ya Apa Di tempat-tempat Lain Juga Ada Pertimbangan Pertimbangan Seperti Saya sepakat Ya Untuk Daerah Rehabilitasi Restorasi Yang paling gampang Yang di sekitar Kita aja dulu Yang kita Gampang ngurusnya Gitu kan Ngurusnya Betul Bang Began Ini kan Kita Sama Kaya Beternak Ya Gurus Ternak Karang Ini Sebenarnya Gitu Kalau Jauh Kita Ngeliatnya Juga Susah Gitu Kan Susah Ngeluarin Uang Juga Lebih Banyak Gitu Betul Terus Gini Bang Kira-kira Udah Berapa Karang Yang Udah Ditransplant Jadi Jadi Memang Kami Sepanjang Di lokasi Pulau Pramuka Ini ya Kita juga Ada beberapa lokasi Yang memang Bekerja sama dengan Pemerintah Ada juga Dengan swasta Gitu kan Tapi yang Paling fokus Untuk wisata itu Di Pulau Pramuka Bang Began Di Pragan Tanjung Elang Pulau Pramuka Nah Semenjak 2019 Sampai 2021 Udah Hampir 700 media Kalau Tambah Kemarin 750 media Hampir 5000 PC sekarang 5000 PC sekarang Iya Baby Coral Seperti itu Terus Orang yang Mengadopsi Berapa banyak Bang Dari 5000 Itu Sejauh ini Yang saya Yang saya Data ya Hampir Sudah 100 orangan Bang Yang sudah Adopsi Banyak ya Lumayan banyak Lumayan banyak ya Jadi ada yang Satu media Ada yang satu Baby Coral Seperti itu Tapi Kita semua punya Data itu Kapan dia Menanam Siapa orangnya Seperti itu Itu pun Kita sampai Sudah Sudah data Dan kami pun Mendata Berapa sih Kira-kira Biaya keseluruhan Yang dikeluarkan Untuk Sebanyak 500 Media 700 media Koral Dan luasan 100 meter Persegi Itu Hampir 400 jutaan Bang Yang kalau Saya lihat Di hasil Apa namanya Keuangan kami Itu 400 juta Berarti 30 persennya Perawatan ya Iya 30 persennya Perawatan Wah Lumayan Itu Dari itu Buat gaji Teman-teman Iya Itu cuma 100 meter Persegi Itu juga Sudah semua Saya hitung Dengan Survey kita Terus Uang-uang Monitoring Dan perawatan Terus Kita juga Mengeluarkan 10 persen Dari keuntungan Kita Untuk Ditanam lagi Bang Oh Oke Iya Cuma dari Wisatawan Kenapa Bang Nah Selain yang Di Tanjung Elang Lokasi-lokasi lain Dimana lagi Bang Jadi Kami juga Pernah bekerjasama Dengan Dinas Kelautan Waktu itu Sebagai pelaksana Ada di Pulau Panggang Pulau Karya Pulau Kelapa 2 Pulau Kelapa Terus juga Ada APL Pulau Pramuka Lalu yang Baru-baru ini Kami juga Menanam Di 2020 Ini Menanam Di Tanjung Belakang Pulau Panggang Itu sebanyak 175 media Media Beton Kubus Dan di Karang Lebar Sebanyak 200 media Beton Kubus Kurang lebih 600 meter Persegi Untuk Pemulihan Dan Alhamdulillah 80% nih Bang Kemarin saya cek Bagus Pertumbuhannya Semantar Nah Kan Kalau Kalau Monitoringnya sendiri Apa sih yang dilihat Bang Biasanya Di kami itu Di kami itu memang ada Khusus buat kami monitoring Jadi kami monitoring Pertumbuhan Bang Baigin Berapa panjangnya mereka Luasan mereka Tumbuh Gitu kan Itu emang untuk data kami Ada juga Ya kami hanya Monitoring hanya merawat Begitu kan Melihat jenis Lalu merawat Dari segala macam Gangguan Gitu kan Kayak gitu aja Selama ini Bang Baigin Apa ada masukan-masukan Lain dari Bang Baigin Iya Bang Jadi nanti Nanti kita bisa bantu ya Di apa Di IPB Jadi Kalau boleh nih Nanti saya Ke sana Terus Yang Yang perlu di monitoring Misalnya Komunitas ikannya Oke Yang kayak gitu Kayak gitu Sama juga Kesehatan Sebenarnya saya mau Ada program juga nih Dengan Smiling Coral Kalau mau Pelatihan Boleh Kesehatan Karang Kesehatan Karang Kan ada pertanyaan nih Kenapa Karang gue mati Gitu loh Nah sebenarnya Ada info Namanya Coral Health Jadi kita Melihat Karang ini Apa nih Dia matinya Kenapa Itu juga bisa Nanti jadi laporan Teman-teman ya Misalnya Yang ditanam Tahun sekian Mati nih Misalnya Mati Matinya kenapa Gitu Baik Baik Itu ilmu Baru buat kami Bisa bercerita Bebetulan saya banyak Ada beberapa kali Penelitian tentang Kesehatan Karang Ini kesehatan Karang Jadi ada Disitu ada penyakit Karang Ada gangguan Kesehatan Karang Nah ini Menarik Dulu saya Penelitian Transplantasi Saya gak bisa Cerita Karena saya Gak ada Ilmunya tuh Tentang kesehatan Karang Ini karang Kesehatan Temen saya Reno Reno Kerja di Raja Ampat Bang Waduh Jauh banget Bang Pertanyaannya Berapa lama Waktu yang diperlukan Babi koral Untuk tumbuh Besar Dan siap Direlokasi Direlokasi ya Ya Misalnya Kalau ada Relokasi Biasanya nih Abang nih Sekarang yang Dari tahun 2000 Berapa tuh 2019 Ukurannya Berapa Bang Jadi Bang Jadi kita juga Apa namanya Ngeliat ya Karang ini Survep atau besar Itu Perkiraan Kami Selama mengamati Itu 6 bulan ya Bang Tapi kami gak Merelokasi Jadi memang itu Permanen untuk Rehabilitasi gitu Jadi Ketika kami sudah Tanam Meletakkan Itu tetap disitu Sampai mereka besar Jadi tidak ada Relokasi Atau Pemindahan-pemindahan Seperti itu Ini mungkin Pertanyaannya Kan Abang Ngambil Yang dari Masyarakat Pernitas nih Oh Oke Terus Bisa juga Nah Yang dari Pernitas itu Kira-kira Yang siap Untuk dipindahin Ketempat Abang Itu ukurannya Berapa Dan udah Usia berapa lama Dari transplant Awalnya Baik Biasanya ya Yang udah besar-besar Bang Bagian Jadi indukan Yang hampir Tiga tahun Gitu kan Lalu Kami memang Mengganti Perawatannya Mengganti Perawatan indukannya Gitu kan Jadi kami Seperti Memberi uang Mereka perawatan Terus kami ambil Indukannya Itu dari Mungkin Udah F2 nya Mereka bilang F2 nya Apa namanya Dari proses budidaya Lalu Lalu Dari karang-karang itu Kami ambil 10% Dari indukan itu Kami potong Panjang 15 cm Atau 10 cm Bang Bagian Oh berarti Dari nelayan Itu yang besar Dipotong-potong lagi Baru ditaruh Jadi 10% Karena udah jadi indukan Bang Bagian Jadi memang Kita potong Gitu tuh Bang Rebo Gitu tuh 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 Kebun induk mereka Hari ini Kita letakkan Di lokasi kita Besok ada Program penanaman Ya Hari itu juga Kami langsung Eksekusi untuk Mengambil 10% Dari indukannya Seperti itu Kalau lamanya Si indukan itu Bisa sampai 2 tahun 3 tahun Gitu Baru kita Yang udah Udah memang 2 tahun Yang udah besar Bang Bagian Yang udah Emang Koloninya Udah sangat besar Gitu Seperti itu Oke Gitu tuh Bang Reno Jadi Kalau Disini Memang Yang di Eksekusi Adalah Indukan Indukan Yang besar Yang dia Bisa Siap Untuk Di Budidaya Yang biasanya Kalau Apa ya Kan Kalau yang Mati Gitu Bang ya Itu diganti Atau gimana Bang Ya Jadi kita langsung Tambel sulam Bang Bagian Jadi kita langsung Semprotkan semen Di media Dan Langsung Kita tanam Di Dasar Perairannya Langsung Di Dalam air Itu Jadi memang Ada Ada program Nah Di perawatan itu Kita gak cuma Monitoring Dan Bersih-bersih Gitu loh Jadi kami juga Ngecek Mana yang mati Dan Kita Ada kan Tambel sulam Seperti itu Gak cuma Ya Membersihkan aja Gitu kan Kalau ada yang mati Ya kita Lakukan Tambel sulam Biasanya Oke Nah ini ada pertanyaan lagi nih Bang Wow banyak yang nanya nih Bang Jenis Jenis karang apa aja yang Dipakai Untuk transplantasi Terus Alasannya Kenapa Memilih jenis tersebut Jadi jenis-jenis yang kita Tanam Adalah karang-karang hias ya Bang Bagian Yang dimana ya Di Pulau Seribu kan Adalah salah satu Lokasi pengambilan Karang untuk Perdagangan ya Dimana Memang yang dibudidayakan Yang Yang direkomendasikan oleh Kehutanan Nah jenis Ada beberapa jenis itu Yang kebanyakan Memang dari Jenis Akropora Ada juga Montipora Cereatopora Gitu kan Ada juga Pocilo Terus Tilo Yang memang Pertumbuhannya sangat Cepat ya Kalau kita Kita amati Gitu kan Kenapa juga jenis itu Gitu Karena memang Karang-karang hias ini kan Bagus ya Ketika kita tanam Dia Berapa bulan itu Dia akan mengeluarkan Warna yang Luar biasa Nah Kenapa harus Yang itu ya Karena Biar dilihat Wisatawannya indah Gitu loh Karena kita arahnya Nanti akan Menjadi Tempat Destinasi Gitu loh Jadi memang Kita jadikan Seperti Taman laut Yang nanti Dimanfaatkan oleh Wisatawan Untuk Snorkeling Atau Diving Ramah lingkungan Nah Jadi memang Target utama kami Juga nantinya Ketika ini sudah Pemilihan ini Sudah 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 Luas Nah Kami akan Buka untuk Kegiatan-kegiatan Snorkeling Atau Diving Ramah lingkungan Tentunya Yang Yang kita Awasi ya Dan kita Batasi Seperti itu Kenapa Karangnya Karang itu Ya karena Karang-karang itu Bagus gitu loh Warnanya sangat Indah-indah gitu Sehingga Ketika dia besar Ya bisa menjadi Nilai ekstretika Yang Yang bisa meningkatkan Wisatawan atau Pengunjung gitu Bang Begen Seperti itu Oke Ya jadi Ini sepakat juga ya Saya sepakat Dengan Bang Hermansyah ya Ketika kita Memilih Spesies Dan Latar belakang Yaitu tergantung Tujuan kita Ini Kegiatan ini Mau Kedepannya Mau kita jadikan Seperti apa Gitu ya Karena memang Ada strategi Dan Itu yang pertama Yang kedua kan Ketersediaan bibit juga Gitu kan Jangan sampai kita Mau kegiatan rehabilitasi Malah Ngerusak Ngambil karang Yang alami Misalnya gitu Nah Ternyata Ketersediaan bibit ini Adalah Dari Teman-teman Yang Berbudidaya Membudidaya Membudidaya Jadi Ini sangat Sangat menarik Sekali ya Jadi tiap-tiap orang Punya Apa ya Alasan Punya Pilihan Untuk Memilih Misalnya Metodenya Kemudian Karang yang digunakan Nah itu terkait Salah satunya Ketersediaan Yang ada di sana Ketersediaan Benar Yang kedua Tujuannya Apa Nah karena Memang disini Adalah untuk Wisata Ekowisata Tidak Tidak Hanya Apa Hanya rehabilitasi Saja Itu juga Sangat Sangat penting Pemilihan Spesies Nah untuk Gini Bang Yang menarik Komposisi Penanamannya Gimana Bang Dicampur-campur Atau seperti apa Jadi memang Ya menurut Pengalaman ya Ada beberapa Memang jenis Yang gak bisa Dicampur Kami Tanamnya Sejenis Satu media Tapi Jenis-jenis Yang bisa Dicampur Atau Satu media Itu bisa Bisa dua jenis Satu tiga jenis Itu Kita tanam Dengan banyak jenis Gitu Bang Begen Tapi hasilnya Jadi bagus Gitu kan Ketika satu media Itu bisa Berapa warna Dan berapa jenis Gitu kan Nah itu Itu berhasil Gitu loh Tapi ada jenis-jenis Memang yang gak bisa Kita satukan Jadi memang Kita tanam ya Satu jenis Satu media Satu jenis Sekarang itu Seperti itu Nah itu yang Biasa dicampur itu Jenis apa aja Bang? Kadang jenis Akropora Gitu kan Akropora Dengan monti Gitu Kalau Seretopora Juga Bisa Dengan Apa namanya Dengan yang lainnya juga Gitu kan Seperti itu Yang gak Yang biasanya Saya gak campur itu Jenis-jenis Kayak pocilopora Gitu kan Stilopora Ganas-ganas Jadi memang Iya Ganas-ganas Seperti itu Memang Ada komposisi-komposisi Ada juga Ada Ada beberapa Spot Kami memang Satu jenis Kami tanam Gitu kan Biar kelihatan Ada Yang menarik ya Ini biru Ini Merah Ini pink Gitu kan Nah seperti itu Tergantung Kami mendesainnya Jadi memang kami pun Tidak hanya Menanam Menaruh Menanam Menaruh Tapi Kami juga Udah punya Punya apa ya Dipanggilnya ya Udah punya Istilahnya Kami juga udah punya Desain Desain Untuk penampatan Taman laut ini Bang Bagian Jadi memang Bagaimana nih Pelatakan-pelatakan ini Bisa Memiliki nilai Gitu kan Tentunya ya Nilai keindahan Pernama Lalu ya Nilai-nilai yang lain Ya Jadi menarik Gitu loh Jadi Jadi sesuatu yang Bisa Ya tadi Meningkatkan minat Pengunjung Gitu kan Seperti itu Iya Iya Jadi Menarik juga ya Yang disampaikan Bang Hermansa ini Berarti Teman-teman Smiling Coral ini Udah ada bayangan nih Oh ini Kebun karang kita ini Akan menjadi Seperti ini Ya Bener Itu kapan tuh bang Bikin bayangannya itu Kesadaran Harus bikin Design itu Ya Jadi sebelum Saya membuat Suatu Kegiatan transplant Di lokasi Yang 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 kita sudah tentukan Saya sudah Mendesain tuh Bang Baigin Jadi Mendesain Apa namanya Seperti taman laut Nah Disana itu nanti Ada apa Ada apa Dimana Ditletakannya gitu kan Sehingga Akan memberikan Sesuatu Nilai gitu loh Yang pertama Nilai keindahan Yang kedua Nilai edukasi gitu loh Jadi memang Ada 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 desain Yang kita sudah buat Yang saya buat Yang itu pun Dari Dari Apa namanya Dari pengalaman saya Ketika saya Melihat orang Membawa wisatawan gitu kan Ke suatu lokasi Dengan sebanyak Misalnya 50 orang Dia terjun Noreng Gak tahu Mau lihat apa Disitu gitu kan Lalu yang ada Mereka Ngelus takarang gitu loh Nah Ketika itu Saya berpikir gitu kan Oh ya Saya perlu buat desain Desain Apa namanya Suatu Kawasan yang Akan kita mau Buat Destinasi nantinya kan Sehingga Hal-hal kayak gitu tuh Gak 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 terjadi gitu loh Ketika mereka Snorke itu Mereka tuh gak Gak cuma Ditaruh di Suatu lokasi Gak tahu mau lihat apa Tapi Ketika kita sudah Buat desain itu Mereka akan Terarah gitu loh Ketika Dari 0 sampai 20 meter Mereka akan melihat Misalnya Budidaya karang Lalu dari 20 ke 30 Mereka melihat Budidaya anemon Dengan ikan-ikan nemo Gitu kan Lalu dari Misalnya 30 Ke 50 Mereka melihat Biotal laut dilindungi Misalnya ada tridakna Nah Itu kita sudah Desain seperti itu Agar Ya ketika mereka Turun terus Snorkeling Mereka ada nilai edukasi Gak cuma keindahan Seperti itu Nah itu udah Udah ada konsepnya Dan pencapaian kami Memang itu nantinya Seperti itu Bang Berarti di site Abang ini Gak hanya kebun koral Tapi Nantinya ada Value-value lain Misalnya Ya benar Edukasi tentang Biotal laut Gitu ya Benar sekali Bang Bagian Dan apa Itu sudah Apa Direncanakan Seperti Direncanakan Sama kami Dari jauh-jauh Sebelum kami Membuat Apa namanya Kegiatan ini Seperti itu Bang Bagian Wah ini Jadi Yang saya tangkap nih Memang Teman-teman Smiling Koral Udah Cukup berpengalaman Punya banyak Pengalaman Untuk Mengelola Apa Mengelola Kegiatan Restorasi Yang Punya banyak value Selain ekonomi Dan juga Apa Estetika Gitu ya Estetika juga Benar Kreativitas Terutama nih Kreativitas Ininya nih Bang Apa Terkait dengan Gimana Membuat awareness Dan Apa ya Penjualannya ya Penjualan apa Marketingnya ya Marketing Kegiatan-kegiatannya Itu Kalau marketing sendiri Melibatkan Siapa Bang Biasanya Marketing kita Sendiri ya Karena memang Apa namanya Biasa sih kita Yang paling Bagus Marketing itu Sebenernya Ya kita Buat Suatu Video Atau Suatu Kegiatan yang sudah Kita lakukan Kita share di media sosial Itu malah Itu yang paling Yang paling mantap lah Buat marketing kita ya Karena orang semua tuh Tahunya dari situ Bang Baigen Misalnya dia ngeliat Smiling Koral Terus ngeliat Tahapan-tahapan Kegiatan kita Teratur Terus kita buat Seperti jalan cerita Mereka nanti Seperti apa Seperti apa Nah itu Hal yang menarik Lalu kami juga Menggandeng Yang tadi saya bilang Jadi memang Beberapa komunitas-komunitas Peduli lingkungan Misalnya gitu Jadi kami tawarkan Paket-paket penanaman Gitu kan Nah itu juga Jadi Ini kami ya Jadi andalan kami Untuk Memasarkan Kegiatan Adopsi Koral ini Dan beberapa juga ada Dari kegiatan-kegiatan Event-event Kayak misalnya Kayak kemarin Hari Terumbu Karang Nasional Gitu kan Kita adakan event Lalu Ya kita buka donasi Gitu kan Nah itu juga sebagai Bentuk Apa namanya Promosi kami Gitu Dan lama-lama juga Tiga orang Akan banyak Datang Dengan kegiatan-kegiatan Seperti itu Dan melibatkan Tentunya ya Komunitas-komunitas lain juga Seperti itu Bang Begen Wiss Mantap Oke nih bang Kita udah di Ujung acara Waduh Sedih sekali Benarnya pengen Ngobrol Nggak kerasa ya Kita sejam loh Ngobrolnya bang Oh udah sejam Malah ya bang Begen Nanti kita lanjut Bang Begen Di Pulau Pramuka Insya Allah nanti Kita Ke Pulau Pramuka Saya juga bisa Baik Kita telanggu Untuk Saya udah ada kontaknya Bang Herman Nanti bisa juga Kita Kunjungan Atau Kan saya sering ada Mahasiswa juga Yang Yang praktek juga Pelatihan selam Nanti mungkin Kita bisa Paket-paket edukasi Juga Kesana juga Kedepannya Kami juga Penting Betul Bang Begen Kami juga Pengen banyak belajar Dari Bang Begen Memberikan masukan-masukan Mungkin kan ketika kemari Biar lebih Memantapkan kami lagi Kedepan Seperti itu Bang Begen Dan kami sangat welcome Dengan segala Masukan-masukan Atau Karena kami juga Dalam proses Masih dalam proses Pembelajaran Dan mudah-mudahan Kami konsisten Dan konsisten Bisa terus konsisten Seperti itu Dan dengan didukung Tentunya Dari banyak pihak Karena gak bisa Semaling koral aja Yang bergerak Gitu kan Kita juga perlu Menggandeng akademisi Pemerintah Swasta Gitu kan Sehingga Pencapaian-pencapaiannya pun Akan lebih Mudah Gitu Seperti itu Bang Begen Mantap Ini Ini harapan kita semua ya Para Apa Pejuang-pejuang Laut ini Tetap Diberikan kekuatan Dan konsistensi Sehingga Kita sama-sama Bisa Apa Mengembalikan Paling gak Apa ya Memperbaiki ekosistem Kita yang Memang dalam Keadaan yang Sudah rusak Sudah sekarat Dan Dan disini adalah Teman-teman Lokal yang Teman-teman muda Yang punya Kesadaran Bahwa Kegiatan ini Selain kita Merestorasi Juga bisa Apa ya Ada aspek ekonomi Yang Yang dipenuhi Disana Seperti itu Baik Bang Herman Diskusi kita Kita cukupkan Sampai disini Saya banyak belajar Dari Bang Herman Terang Ini Baru Yang Saya dapat Dan ini Apa ya Pembelajaran Yang luar biasa Buat saya Saya seneng Undang Orang untuk live IG Itu karena Saya juga sambil belajar Bang Herman Iya Kita selalu Harus belajar Itu Bang Betul Jadi 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 Sharing pengalaman Dan Alhamdulillah Saya terima kasih Bang Herman Sama-sama Bang Begen Waktu Di sela kesibukannya Mudah-mudahan kita bisa Apa Terus berkolaborasi Dan Ya Harus Smiling koral Terus Membuat Laut Tersenyum Tersenyum Benar Terima kasih Bang Selamat malam Selamat malam Oke teman-teman Kita sudah selesai Ngobrolnya Nanti teman-teman Kalau Mau tahu Smiling koral Bisa Langsung Ke Pulau Pramuka Atau langsung Ke Pulau Pramuka Ini keren banget Dan Sukses ya Bang Sampai jumpa Di Terima kasih banyak Ya Oke Terima kasih Terima kasih Kita akhir ya Terima kasih